Ratusan pelajar SMA Negeri 2 Cianjur mendapat pendidikan politik serta tata cara pemilihan umum jelang pemilu 2019 siang tadi. Sebagai pemilih pemula, para siswa antusias menyimak materi yang disampaikan langsung Komisioner KPU Kabupaten Cianjur. Digelar Kaukus Perempuan Politik Indonesia, sosialisasi pendidikan politik diikuti siswa-siswi SMA Negeri 2 Cianjur selasa siang. Sejumlah narasumber pun hadir memberikan materi mulai dari akademisi, anggota legislatif sampai Komisioner KPU Kabupaten Cianjur. Dalam kegiatan ini, para siswa dibekali pengetahuan politik hingga tata cara dan proses yang dilakukan pihak penyelenggara pemilu. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur. Sebagai pemilih pemula, para siswa antusias menyimak materi yang disampaikan sejumlah narasumber. Jelang pemilu 2019, sosialisasi pemilu serta pendidikan politik bagi pelajar dirasa sangat penting. Sehingga pemilih pemula dapat menyalurkan hak suara dan menghindari golput. Di KPU apa aja yang dikasih? Seperti cara cara memilih, terus cara syarat-syarat kita sebagai pemilih pemula itu harus memenuhi syarat-syarat. KPU itu berperan apa dalam pemilihan? Adik sendiri udah punya hak pilih belum? Sementara itu KPU Kabupaten Cianjur menilai sejauh ini minat maupun antusiasme pelajar atau pemilih pemula cukup tinggi. Sehingga diharapkan tingkat partisipasi pada pemilu 2019 meningkat sesuai target 77,5% partisipasi pemilih. Ya di Kabupaten Cianjur khususnya, sehingga mereka nanti minimal mengetahui dan kemudian menyampaikan informasinya ke teman-teman di kelasnya dan juga di lingkungan masyarakatnya. Antusiasnya gimana? Antusiasnya seperti yang teman-teman melihat itu luar biasa. Saya juga terbawa suasana jadi terasa muda lagi begitu. Mereka sangat antusias. Walaupun memang tadi kita cek, ternyata belum semua mereka memiliki KTP elektronik. Selain itu, sosialisasi hingga ketingkat pelajar diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di Pilek dan Pilpres 2019.